Intro Seorang wanita, juga seorang sastrawan yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 2 April 1970 telah banyak menelurkan karya-karya sebanyak kurang lebih 50 judul buku juga telah banyak menulis naskah-naskah drama dan telah meraih banyak penghargaan dan beliau adalah Helvi Tiana Rosa dan telah ada bersama saya disini Halo Mbak Helvi Hai Omi Mbak Helvi, pertanyaan pertama dari saya adalah menurut Mbak Helvi itu menulis itu apa sih? Menulis, menurut saya menulis itu adalah memahat peradaban dan menulis itu artinya kita meninggalkan jejak yang nyata pada kehidupan kita Nah sebenarnya cita-cita pertama kali itu menjadi penulis atau ada cita-cita selain itu sih? Cita-cita saya pertama kali itu sebenarnya ingin menjadi guru yang penulis Guru yang penulis? Ya, dan Alhamdulillah tercapai ya Jadi dari dulu saya ingin sekali bisa mengajarkan anak-anak lain entah itu menulis atau apapun pokoknya ingin jadi guru Nah, tapi menurut saya apapun profesi kita itu bisa digandingkan dengan profesi menulis Kapan Mbak Helvi merasa menjadi seorang penulis profesional dan kenapa? Saya merasa mulai menjadi penulis yang benar-benar menulis itu pada tahun 1988 Kamu belum lahir ya? Lahir Sudah ya? 1988 itu pertama kali saya memakai jilbab Dan waktu itu saya sudah menulis di beberapa media Nah, kemudian ketika sudah pakai jilbab itu saya mulai melihat bahwa ada kekosongan nih Kekosongan dalam artian sebenarnya ada pasar Ada pasar untuk menulis karya-karya bernuansa Islam Terutama untuk kemaja Waktu itu saya baca kan ada karyanya Buya Hamka, ada karyanya Jamil Suherman, ada karyanya Muhammad Diponegoro Tapi itu karya sastra yang mungkin kalau untuk remaja mungkin susah ya Mungkin tidak begitu familiar Nah, karena itu harus ada jembatan di antaranya Nah, saya pikir saya mantap Saya ingin mengisi kekosongan itu dulu sebagai batu loncatan saya menjadi penulis yang lebih serius lagi Jadi saya menulis karya-karya remaja dulu Ada nggak sih sosok penulis yang Mbak Helvi idolakan Dan entah itu luar atau dalam ya Yang istilahnya dan seberapa besar berpengaruh terhadap karya-karya yang Mbak Helvi tulis Saya sangat suka pada Muhammad Iqbal Itu dari Pakistan ya Kemudian Rumi, Jaludin Rumi Dan banyak lagi sastrawan lain Kalau dari Rusia saya suka Chekhov Kemudian banyak sekali lah yang saya idolakan Tapi yang paling saya suka itu Muhammad Iqbal dan Jaludin Rumi Kelihatan sih sedikit-sedikit saya mencoba gitu Untuk melalui jalan yang mereka tempuh Misalnya mereka banyak mengangkat mengenai hubungan dengan Tuhan dan sebagainya Kemudian kalau dalam negeri dari saya SD Saya sudah baca karya-karya Danarto, Putu Wijaya, Taufik Ismail, Rendra, Sapa Ardi, Sutarji Seperti itu Jadi memang dari kecil sekali saya sudah dari mulai bisa Kelas 3 SD lah Saya tidak membatasi bacaan-bacaan saya Hanya bacaan anak-anak Tapi juga saya sudah mulai membaca karya-karya sastra Yang saya juga tidak mengerti ketika membaca itu Dan kemudian saya ulang baca lagi SMP Saya ulang baca lagi SMA Seperti itu Dan akhirnya saya ngefans sama mereka semua Dan itu juga menjadi inspirasi dari gaya kepenulisan Mbak Healthy Saya tidak tahu gaya kepenulisan saya Akhirnya gaya siapa ya Karena saya baca Saya tidak terlalu fanatik dengan salah satu pengarang Tapi saya memang paling suka dengan dua itu Jawudin Rumi dan Muhammad Iqbal Kalau dalam negeri saya suka banget sama Putu Wijaya Karena ada upaya-upaya dia untuk meneror mental Setiap pembacanya Dan buat saya Wah ini orang gitu ya Dari menulis gitu dia Menteror mental kita gitu Mungkin sebelum kata revolusi mental itu sudah dilakukan oleh Putu Wijaya Seperti itu Terus dari sekian banyak buku yang Mbak Healthy tulis nih Ada gak sih salah satu dari buku-buku tersebut yang diambil dari kisah nyata? Ya kalau ditanya ada gak dari kisah nyata? Sebenarnya banyak ya Kenapa? Karena semua yang kita tulis itu biasanya adalah sesuatu yang kita alami Atau kita impikan Atau pernah kita baca Atau pernah kita lihat Pernah kita dengar Nah seperti itu gitu Itu pasti ada inspirasinya dari situ Nah sekitar mungkin sekitar 50% dari apa yang saya tulis itu kejadian nyata gitu Yang kemudian menginspirasi saya untuk menulis Kemudian diolah dengan imajinasi Seperti itu Cara apa sih menjaga semangat menulisnya itu Ada gak sih strategi-strategi? Nah salah satu strategi saya untuk menjaga semangat saya menulis adalah Dengan mengambil peran Sekecil apapun yang kita bisa Untuk turut mendorong lahirnya penulis-penulis baru di Indonesia Dengan mengajarkan mereka tips-tips menulis Bagaimana cara menjadi penulis yang berkarakter Bagaimana menulis dan sebagainya Sebenarnya kita juga belajar lagi Nah dan kemudian kita menabung semangat dalam diri kita Jadi kalau menurut saya Bagaimana caranya menjaga semangat itu? Ya kita harus mau berbagi dengan yang lain Kemudian menghidupkan nyala-nyala itu Ya menghidupkan nyala semangat itu Di mata yang lain Di dada yang lain Sehingga kemudian kita makin bersemangat bersama-sama Nah karena itu salah satu peran komunitas adalah Kita bisa saling menyemangati Jadi kalau misalnya Anggi tanya kepada saya Mbak Helvi benar nggak sih sebuah komunitas Bisa membuat seseorang menjadi penulis? Maka saya akan bilang tidak bisa Tetapi yang bisa menjadikan kita sebagai penulis Adalah diri kita sendiri Namun yang namanya komunitas Itu bisa mensupport Kemudian kita bersemangat bersama-sama di sana Saling mengingatkan Saling mendorong karya itu lahir Karena itu komunitas menjadi berguna Dan bisa menjadi jalan mempercepat kita Untuk berkarya Ada nggak sih sebenarnya kesulitan Kesulitan kan udah lama menulis nih Masih menemukan kesulitan dalam proses menulisnya Jangankan kita Hemingway aja mengatakan Beginning is difficult Itu ketika dia sudah menjadi penulis besar Dia masih mengatakan Setiap kali mulai menulis Maka blank dulu gitu Selalu seperti itu Dan itu bagian yang sangat sulit gitu Nah jadi saya ingat Jadi kata salah satu idola saya juga nih Kuntowi Joyo Pak Kuntowi Joyo Beliau itu kemana-mana itu selalu mencatat ide-idenya Walaupun dalam sebuah notas kecil Mungkin kita kalau kita pakai handphone atau apa gitu Sehingga nggak ada yang lupa Setiap kali kita mau menulis Kita sudah punya bank naskah Atau bank ide Dan kemudian kita tinggal membuat tulisan itu bernyawa Tapi sekali lagi beginning is difficult Mulai depannya apa sih gitu Nah karena itu saran saya sebagai seorang penulis Kita jangan langsung menjadi editor Jadi kalau mau menulis Ya udah kita nulis aja Apa saja Udah tulis aja dulu Nanti kalau sudah selesai Baru kita coba untuk mengedit tulisan kita kembali Kesibukan terakhir Mbak Helvini Sekarang lagi ngapain? Sekarang saya juga sedang mengamati Perkembangan Forum Lingkar Pena Saya sangat bahagia bahwa Forum Lingkar Pena yang lahir tahun 1997 Kemudian sekarang orang-orangnya yang kami bina sama-sama Itu sudah menjadi orang-orang yang juga bisa membina yang lain Dan kemudian muncul forum-forum sejenis Forum Lingkar Pena dari mereka Untuk membuat semacam akselerasi Supaya bangsa ini makin banyak yang terlibat menulis dan baca Juga bekerjasama dengan teman-teman yang lain Nah untuk saya selalu percaya Bahwa tingkat peradaban suatu bangsa Itu ditentukan dari berapa banyak orang yang membaca Dan menulis di negeri itu Nah karena itu kita semua harus mengambil peranan Sesibuk apapun kita Mungkin di rumah dengan keluarga Atau mungkin di luar ya Di sela-sela kegiatan kita Nasihat yang sering Mbak Helvi sampaikan kepada mereka Penulis-penulis pemula gitu yang baru belajar itu apa biasa? Biasanya saya selalu bilang bahwa Menulis itu Gak akan pernah bisa dilakukan kalau kamu gak mulai menulis Jadi saya teringat perkataannya Kuntowi Joyo lagi nih Beliau memang idola saya kata Kuntowi Joyo Kalau kamu ingin menjadi penulis hanya ada tiga cara Yang pertama menulis Yang kedua menulis Yang ketiga menulis Kalau setiap hari kita bilang pengen jadi penulis Pengen jadi penulis Mau jadi penulis Tapi gak pernah mulai menulis Maka sampai kapan pun kita tidak akan pernah jadi penulis Menulis sama dengan main kungfu Menulis sama dengan berenang Menulis sama dengan belajar naik sepeda Artinya kalau mau jadi perenang langsung terjun ke air Mau jadi penulis harus langsung menulis Terima kasih Mbak Helvi atas bincang-bincang di Writer Corner hari ini Sangat bermanfaat sekali Dan sampai jumpa di acara Writer Corner berikutnya di Aline TV Terima kasih Terima kasih